yo brother temporerus kembali bersama gue sky di project iseng iseng oke hari ini vlog lagi seperti yang kalian lihat nih motor gue udah trondol nih si sombong udah bugil abis lah ini jadi harusnya kalian udah tau lah ya kalau udah dibugilin abis ini mau ngapain kan jadi gue mau repaint ini body bodynya yang udah terlepas tinggal sparkbor yang belum gue lepas nah jadi ini akan gue repaint di BAL custom painting jadi untuk linknya ada di deskripsi link FB nya sama IG nya nah gua tau biar custom painting ini dari kawan gua di kawan gua udah pernah repaint di dia dan gue udah lihat hasilnya memuaskan dan letaknya ini ada di Cijantung Jakarta Timur nah jadi untuk repaintnya itu yang gua pilih adalah warna Ice Blue kayak gimana tuh hasilnya ntar kita lihat aja oke jadi stay tune selamat menikmati 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 okay brats nah ini body 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 Santiаков oke jadi hasilnya itu seperti ini ceng ceng ini adalah warna Ice Blue tapi mungkin lebih aduh sedikit gelip да ya enggak terlalu apa namanya enggak terlalu muda jadi ini sesuai dengan request gua oke hasilnya ini masih belum dipoles jadi ini baru ngambil hari ini jadi masih ada kurang sempurna lah kita bilangnya jadi ini harus tunggu kurang lebih sekitar seminggu nanti gua akan kembali lagi ke tempatnya oke dan disitu gua baru akan polis nanti akan gua bikin video lagi tentang pemolesannya oke nah jadi hasilnya seperti ini ini pengerjaannya rekomendasi banget sih pengerjaan dari si Om Don ini luar biasa jadi ini bener-bener rapi ya jadi memang ada yang gua bilang kurang sempurna karena ini masih namanya juga lucet tapi bukan pakai oven jadi pasti ada sedikit partikel debunya Nah itu yang nanti perlu dipoles sampai hilang oke nah jadi sekarang kita akan pasang dulu ya jadi gua akan pasang bodi-bodi ini ke si sombong Oke jadi kita langsung aja ke pemasangan enggak usah pakai lama-lama kita pakai secara simpelnya bukan sulap bukan sihir cuma sedikit efek dari kamera hop ya beginilah hasilnya brett nah ini berhubung gua masangnya tadi sampai udah malem nih di jam setelah tujuh nih penampakan malamnya seperti ini nah penampakan dan untuk siang harinya seperti ini nah beginilah berat untuk penampakan pada saat siang hari atau sore hari cuma berhubung hari ini hujan ya di nggak ada matahari nah penampakannya seperti ini nah jadi inilah hasil berrepaint dari BAL custom painting dengan Om Donny eh sangat rekomendasi ya kalau dari gua karena di yang pertamanya yang gue suka dari si Om Donny ini bukannya gua mau naik-naikin ya cuman pengalaman nih yang pertama orangnya asik jadi orangnya itu dia akan mencari solusi sampai dapet jadi contoh ya gue nyari ini warna raciknya itu setengah mati sebenarnya dari siang sampai malem di tempat dia itu hanya untuk apa namanya ngeracik doang nih ngaduk doang tuh warnanya cari sampai dapet jadi Om Donny sendiri juga sampai penasaran gitu bilang ayo kita cari Om sampai dapet pokoknya nah jadi itu yang pertama reko kenapa gue rekomendasiin dia nih maksudnya orangnya tuh bener-bener rekomendasi banget lah nah yang kedua pengerjaannya dia juga rapis gitu loh nah jadi catnya itu memang nggak sempurna ya Bagaimanapun ini kan bukan kelas pabrikan gitu loh bukan cat pabrikan jadi masih ada sedikit nggak sempurnanya nggak sempurna itu seperti apa jadi dia memang namanya lucet bukan di oven itu tentu ada partikel debu yang nempel atau mungkin ada cat yang ya mungkin agak sedikit bukan ngegumpal sih ya kayak nggak rata lah nah tapi dari si Om Donny sendiri kan juga udah bilang ini nanti tinggal dipoles aja nanti tunggu sekitar seminggu sampai dua minggu ke depan gua akan kembali ke tempat dia bareng kawan yang gua juga nih satu nih yang repain dia nih yang rekomendasiin gua ke dia nanti kita bareng-bareng ke sana kita akan peles bareng nah nanti kita lihat nih setelah pola seki gimana nanti gua bikin vlog juga berat sabis ini oke nah jadi eh itulah yang gua suka jadi overall hasil painting ini gua sangat puas warnanya pun sesuai dengan memang yang gua mau ya jadi yang gua mau itu memang Ice Blue itu Ice Blue nya menurut bani sih sudah oke ya Ice Blue nya ya sesuai lah gitu loh birunya biru-biru muda gitu sama sama yang gua mau lah Oke jadi mungkin kita lihat aja nih ya dari dekat lah ya seperti apa sih catnya dia nih nih kita jalan berat selamat menikmati boy i used to lie awake in bed turning over every word you said nah seperti itulah brats hasilnya nah gimana menurut kalian gua yakin orang pasti setuju juga ini pengerjaannya memang bagus nggak sempurna tapi bagus oke jadi ditunggu aja vlog gua selanjutnya ya gua akan ke tempat dia untuk pemolesan nanti kita lihat hasil finish akhirnya seperti apa semoga semoga memang sangat memuaskan ya nah jadi eh sekian dulu ya vlog dari gue kali ini untuk repaint si sombong menjadi Ice Blue jangan lupa untuk di klik like subscribe dan juga share video ini bakal menurut kalian video ini memang yang keren dan untuk dikasih ke kawan-kawan lah mungkin bisa jadi apa inspirasi warna juga ya atau bagi kalian juga yang lagi mau cari tempat repaint bisa di cek aja di deskripsi nya ada linknya ya link mat sosnya Om Doni atau BAL custom painting dan juga ada link google maps nya ya kalau begitu jangan lupa bahwa persis itu adalah sebagian dari sombong gua pamit salam temporary see you in another video ciao selamat menikmati